Biasa aja Gak ada yang spesial karena ulangkawannya juga di rumah Dan terus juga gak suka Gak suka surprise-surprise gitu Yang berlebihan banget Terus karena dia Angga usah lah udah tua Jadi ya emang biasa aja Setelah kita kelar kerja Ya udah tinggal kue-kue aja sih Ada Jadi itu doang yang bisa aku lakuin Padahal dia gak mau yang Didekor-dekor gitu Dia gak mau Daripada nanti dia marah Biasa aja sih Makan-makan aja Emang dari saudara-saudara deket aja Emang sekalian-sekalian Ngerjakan cari remain juga sih Jadi itu gak ada aslinya Aslinya gak kesadaran Pengen mah Biasa aja sih Maksudnya kayak Tau ada waktunya juga gitu Gak usah leleng-eleng-eleng-eleng-eleng-eleng-eleng-eleng-eleng-eleng-eleng-eleng-eleng-eleng-eleng Biasanya Minta gak pernah Kalo dikasih ya udah terima Minta sih gak pernah ya Crestoring gitu Jadi kalo misalkan emang dia mau ulang tahu Dia seminggu sebelumnya atau sebulan sebelumnya Dibilang pasti kayak jandriin aku kado ya Jadi kalo misalkan aku ngasih kado tuh ya Itu surprise dari aku Itu kadonya gitu Jadi dia emang gak tahu aku beli Ya Sharena Sharena Masuk Kado terindahnya ya Ya kado terindahnya Kita harus Sharena bareng-bareng Gak ada yang terindah-terindah banget Ya kan semuanya semuanya udah punya anak Itulah jadi kado dari Allah kan Buat ketemu dua Kita harus bener-bener Harus baik Harus Apa namanya ya Jangan mengeluh ya Say Ya namanya anak kecil ya Itulah Jadi kado nya Kado nya harus dijaga baik-baik itu Sharena Kalo waktu remaja sih aku istimewa ya Kalo waktu remaja sih aku istimewa ya Kayak aku ngerasa kayak Aku pengen di surprise-in deh Aduh pengen kado deh Waktu remaja Karena sekarang aku udah kepala tiga jadi udah biasa aja Kayak udah lah Udah aja gitu Kayak udah aja gitu Dan kalo gak di surprise pun Kalo sekarang ya It's okay Kalo dulu kan sama aja kayak gak ada Aku gak di surprise Buat gue Kalo dulu gitu sekarang gak ada surprise Iyalah milanya dia semakin baik Semakin dewasa Semakin bisa bawa diri Semakin bertanggung jawab Karena sekarang aku udah punya anak Dia bertanggung jawab untuk keluarga Jadi bener-bener kayak Oh gua harus kerja Gua harus jari duit buat anak-anak istri gue Gitu-gitu Bener-bener sekarang Dia Pemikirannya udah kayak orang tua Gitu Sebenernya kayak Orang tua kan berarti Oh udah punya anak nih Gua udah pikirin anak gue Bikir gini gue Gimana depannya kan gitu Kayak orang tua ya Beda sama anak muda kan Nah dia pemikiran udah kayak gitu sekarang Gitu Alhamdulillahnya kan perubahan itu Semakin baik sekarang Gitu Gak tau ya Karena aku kayak Udah lah udah cukup gitu Sebelum aku Punya anak gitu Udah kayaknya udah gitu Udah banyak banget Di surprise kan buat aku Kayak ngeluarin modal Buat dekor-dekor segala macu Udah deh udah cukup gitu Sekarang kayak Udah lah udah biasa aja Yang penting Yang penting ada anak Ada keluarga Ada suami Nah sekarang tuh balik ke sarana Jadi setiap sarana ulang tahun Aku pengen ngerayain Gitu Aku tuh sekarang gitu sama Chris Gitu guys Pokoknya Sekarang balik ke anak Apa-apa buat anak Anak aku ulang tahun Ya harus dirayain Jadi udah kita gak usah Kayak gitu sekarang Ya momen bahagianya ya Momen bahagianya Ya sebenernya bahagianya sih Canda itu gue Canda itu lagi emang Biasa kumpulan ibu-ibu ya say Kalo hamil tuh Perutnya dibawah Pusat lah Dibukan warga Butuh effort Ya begitu Ya tapi alhamdulillah Dibantu sama ilmu petisi Udah 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 Mengecil juga Tapi tadi tuh kayak Oke operasi deh Operasi aja gak sih Engga sih suami support Ya aku emang Supresi itu dibutuhkan Ya kenapa enggak gitu Dan aku juga Kalo misalkan Emang sesuatu Yang ada yang harus Aku operasi ya Aku bakal ngurin sih Kalo emang ada Guit yang bisa Makanya kita gak tau ke depan ya Kan Otak orang kadang-kadang Kali ini B A B B Kalo 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 Kalo